Jelang penerapan peraturan daerah kota Batam tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir nomor 3 tahun 2018, pada 1 Oktober 2018, Dinas Perhubungan Pemko Batam selama sebulan ini telah melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir sembarangan di kawasan tertip lalu lintas. Kendaraan yang ditemukan parkir di badan jalan, maka petugas langsung mengangkutnya dengan mobil derek dan dibawa ke kantor Dishub. Diperkirakan selama hingga selasa malam 25 September 2018, petugas telah mengangkut sebanyak 25 kendaraan roda 4 yang parkir di badan jalan kawasan tertip lalu lintas. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Mko Batam, Edward Purba mengatakan penertiban yang dilakukan ini merupakan bagian dari sosialisasi pemberlakuan perda parkir bulan Oktober nanti. Petugas belum mengenakan sanksi terhadap kendaraan yang diangkut, tindakan ini hanya merupakan efek jera terhadap pemilik kendaraan. Pemberitahuan sudah banyak disampaikan melalui sepanduk-sepanduk di jalan yang biasanya banyak digunakan untuk parkir sembarangan. Kita sudah melalui sosialisasi dari hampir 1 bulan dan kalau tidak lakukan di awal Oktober. 1 Oktober sesuai dengan titik sepanduk ada sekitar 10 di kota Batam, akan kita lakukan tindakan pendirekan dan sekaligus denda, denda pembayaran parkir liar. Untuk roda 2 dan roda 4, jadi kami harapkan tidak berkesembarangan, apabila tidak berkesembarangan ya kita akan direk-denda seberhubungan. Sesuai perda kota Batam nomor 3 tahun 2018 tentang pelanggaran parkir ini, sanksi yang diberikan terhadap kendaraan yang diangkut petugas adalah untuk roda 4 atau lebih sebesar 500 ribu rupiah untuk 24 jam pertama. Selanjutnya ditambah 200 ribu rupiah per 24 jam berikutnya jika belum diambil pemiliknya di kantor dish hub. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 dan 3, sanksi 24 jam pertama sebesar 175 ribu rupiah ditambah 75 ribu rupiah untuk 24 jam berikutnya. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.